Intro Ini Seth, selanjutnya ya Kita kembali lagi ke Nyai Nafikoh Seberapa besar peran Nyai Nafikoh Kontribusi beliau dalam membantu Perjuangan K.I.H.S.I.M. Dan juga Apa namanya, perkembangan Tebu Iren Mungkin ano ya, perkembangan Tebu Iren Jadi Ya karena tadi ya Nyai Nafikoh ini wawasannya sangat maju Maka pelayanannya pun yang disukuhkan oleh Nyai Nafikoh juga maju Seperti pemikirannya Dan pemikiran maju itu bisa beliau terjemahkan Di dalam tataran yang lebih konkret Artinya memang diperhatikan langsung Ya dari Bulgur atau Bu Iren Guru-guru lawas selama Madrasa Salafiyah Syafiyah itu ya Tadi saya sudah bilang bahwa Nyai Nafikoh ini menyediakan telur setiap hari untuk guru Guru ya, guru Guru Telur Sebelum merdeka Ya, nyai Nafikoh meninggal 1920 Sudah Dan 25 tahun lagi merdeka Cuman itu guru-guru itu berang sudah makan telur Di saat orang-orang sekitar bangsa Indonesia secara umum itu makan tewul ketuk Dan petugas, petugas pabrik gula itu juga gak ada jatah makan Jadi Para pegawainya tidak diberi makan Para pegawainya yang diberi makan Tapi guru-guru itu buirnya itu sudah dimuliakan gitu lah Telur lagi Sudah dimuliakan dengan telur Plus susu, sapi Susu, sapi Untuk Apa ya Untuk Ngasih energi gitu Ngasih gizi Di saat warga lain memakai tajin ya Iya Susu tajin Susu tajin Nyai Nafikoh sudah berkemajuan dengan memberikan susu dan juga telur Sebagai makan siang gitu ya Iya Sebagai makan siang bagi guru-guru Tebu Irang pada saat itu Jadi setelah istirahat jam 10 itu Guru-guru sudah dikasih menu-menu Makan, dikasih makan Salah satunya yang menjadi menu wajib itu adalah telur Dan itu dibuktikan dengan Ya menumpuknya bagi telur Wadai telur itu di dapur santren dalam wingking itu dulu Dan semua guru ataupun santren yang lewat di depannya itu pasti bisa melihat gitu Ada bagi telur yang banyak Itu adalah salah satu Saya kira Lebih contohnya Nafikoh ya Karena beliau ini sudah ya difungsikan kehasil sebagai tadi Ngurus semua tetek penge urusan dapur Dan itu juga apa namanya Ya gizi-gizinya juga diperhatikan luar biasa lah Jadi tidak hanya rumah tangga pribadi tapi rumah tangga pesantren Iya Rumah tangga pesantren Rumah tangga pesantren Sangat luar biasa ya Dan itu Tidak banyak punya yang melakukan hal seperti itu Iya Mungkin karena ngeramut anak gitu Ngerawat anak dan sebagainya Iya Sampai segitunya gitu Jadi Saya kira itu adalah bentuk ya Bentuk betapanya Nafikoh itu sangat mewarnai Atau buyur yang di zamannya Itu belum lagi Bagaimana beliau ini Apa ya Mengusahakan mujahatan terangkat Untuk Anak-anaknya Sampai jumpa Sampai jumpa